dimakan yang gak usah dikukus langsung digoreng ya karena ini kita makannya besok ini teman-teman suamiku kalau makan banyak cabainya tuh ditambahin loh loh nanti kalau si anakku datang langsung tidur di sini ini kamar dia tadi udah aku foto teman-teman aku kirimin ke dia ada cuma aku pilih yang ini karena apa beli yang besar ini gratis dua teman-teman jadi buy one get three enak toh beli satu dapat tiga jatuh salam assalamualaikum halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Rini Wong Deso oke buat teman-teman yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat bergabung hari ini saya mau membuat tahu wale spesial buat keluarga dari Lampung teman-teman aku gak tau ya di Lampung sana ada tahu wale apa enggak tahu wale ini salah satu makanan khas orang Banyuwangi teman-teman jadi aku kepingin mereka merasakan tahu wale buatan Rini Wong Deso oke langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana ikutin keseran kita hari ini membuat tahu wale ala Rini Wong Deso stay tuned oke kesayangan jadi bahannya sudah saya siapkan semua di sini monggo maju oke jadi di sini ada ayam aku tutupin teman-teman ya karena ada alat ini 500 gram ini bagian dada dan udah aku potong-potong ya terus ini ada tepung tapioca 250 gram ini ada air es atau es batu 100 gram di sini ada tahu ini tadi beli matang teman-teman ya biar cepat ini beli 10 ribu ya banyak segini banyaknya dan nanti kita belas jadi dua ya terus di sini ada daun bawang ya satu batang teman-teman ya terus ini ada satu butir telur ada gula gula setengah sendok aja nggak usah banyak-banyak setengah sendok teh garam lada dan penyedap rasa jadi di kira-kira nggak usah banyak-banyak terus kalau kalian suka micin ya kalau kalian suka micin bisa ditambah dengan micin teman-teman oke langsung kita buat sekarang oke guys langsung kita masukkan ya ini kita ngambil sendok dulu oke ayamnya langsung aku giling ya teman-teman ya bumbu-bumbunya juga teman-teman jadi nanti biar tercampur rata ya dan air es ini separuh dulu aku masukkan semua oke guys ini dagingnya kita haluskan dulu ya oke guys dan sekarang kita masukkan tepungnya langsung aku masukkan semua dan telur kalau waktu itu aku bikin tuh enggak aku kasih telur teman-teman terus ada yang bilang katanya mbak Renny kasih telur tambah enak oke jadi ini kali ini aku coba tak tambahin telur oke oke guys ini udah cukup ya aku matikan kasih lihat sini bro dekat kan bro nah ini nah kira-kira kayak begini ya teman-teman ya oke oke guys jadi ini tahu ya jadi kita belas jadi dua soalnya kalau satu gini terlalu besar teman-teman ya ya kayak begini ya ini kan miring tuh bro nah gini ya terus pelan ya kita buka kayak gini nah nah gini jadi nanti sini yang kalau orang Banyuangi kayaknya udah paham ya teman-teman ya nah ini ini nanti dalamnya nah oh iya waktu itu kan dalamnya tuh terasa enak gurih cuma tahunya enggak jadi nanti setelah saya balik kayak gini akan saya kasih sedikit garam teman-teman ya jadi tahunya juga biar ada rasanya jadi kayak gini ya jadi kita oke kita potong-potong dan kita balik sampai selesai teman-teman ya mudah banget kok ini tahu beli di pasar malah baliknya sangat mudah banget soalnya udah dingin ya waktu itu emang agak susah karena kita ngoreng sendiri dan agak panas teman-teman loh gampang banget murah guys 10 ribu guys gak usah ngoreng guys minyak mahal lagi cantik-cantik ya teman-teman oke kita potong-potong sampai selesai oke guys ya nah ini udah selesai dan tadi udah aku kasih apa garam sedikit gitu ya guys ya biar nanti ada rasanya langsung nah ini yang bikin aja semok masak tahunya kurus bercanda biar cepat selesai guys ini mbak sus juga ikut apa bantu-bantu guys ya yang cepat guys sebenarnya hari ini hari minggu guys dan videonya tayang besok hari Senin nah karena masih harus ngedit dulu ini aja udah sore teman-teman ya sebenarnya mbak sus gak kerja cuma hari ini khusus sapi sial mbak sus masuk maksum libur ya kalau ada yang tanya mbak ini maksum mana maksum hari minggu libur teman-teman ini guys ya jadi ini udah selesai dan ini mau tak kukus dulu teman-teman karena kita nggorengnya kan besok ya jadi ini aku kukus dulu siapa tetangga lewat oke oke guys langsung ya kita kukus terima kasih oke jadi kita panaskan air teman-teman ya gak usah besar-besar apinya nah ini aku suka tuh ngukus pake ini teman-teman ya pake kukusan ini nah kayaknya airnya kurang aku tambahin sedikit agak gosong loh teman-teman nguk gosong oke kita tutup ya biarkan mendidih dulu baru nanti tahunya dimasukkan oke guys jadi ini udah mendidih ya aku pake ini aja tutupnya lebih suka nah ini aku kasih daun yang bawah sini teman-teman ya gini biar nanti gak basah tahunya bawahnya jadi kasih kayak gini nah tuh terus kita masukkan tahunya ini teman-teman bentar 30 menit ya teman-teman ya ini kalau sebenarnya kalau hari ini langsung dimakan ya gak usah dikukus langsung digoreng ya karena ini kita makannya besok ya kita kukus gitu jadi kalau mungkin teman-teman mau bikin apa tahu wale mau dimakan satu minggu sebelumnya atau gimana bisa dimasak dulu teman-teman terus dikukus kayak gini taruh di kulkas jadi nanti kalau mau makan tinggal digoreng gampang oke teman-teman ya ini terus kita tutup ya oke kesayangan jadi hari ini saya mau berbagi resep membuat sambal tahu wale ala reni wong deso karena kapan hari itu aku bikin tahu wale dan saya membuat sambal dan saya tidak share resepnya karena itu buru-buru ya teman-teman ya dan video terlalu panjang juga jadi saya skip oke jadi hari ini saya mau berbagi resep sambal tahu wale ala reni wong deso mau gak maju buah tomat satu siung bawang putih bawang merah dan ini cabai kalau kalian gak suka pedas bisa dikurang ya teman-teman dan disini ada daun jeruk nah aku bikinnya sedikit karena emang sebenarnya tahu wale ini buat besok teman-teman hari ini aku pengen goreng sedikit aja oke guys jadi hari ini aku bikin sambalnya tuh emang sengaja sedikit ya karena aku pengen ngerasain yang aku buat hari ini tuh lebih enak hari ini atau yang waktu itu karena waktu itu emang gak aku kasih telur ya oke langsung ya kita potong-potong ini tomatnya nah ini teman-teman ya jadi ini dalamnya kita buang ya jadi dalamnya ini jangan dimasukkan teman-teman buang aja tomatnya gak usah malu-malu langsung dibuang ini dalamnya tahu wale sayang yes only ini kita potong kecil-kecil teman-teman ya langsung kita masukkan ke mangkok sini ya kita sisihkan dan ini bawang putih kita iris tipis-tipis aja langsung kita taruh sini teman-teman cabainya kita potong kecil-kecil juga langsung kita taruh sini teman-teman nah kecil-kecil ya Pak Api Pak Api melihat di belakang kamera guys nah ini sambil tadi kan aku buat sambil ini tahu waliknya masih dikukus teman-teman sebentar lagi matang oke jadi ini kita kasih garam teman-teman ya gak usah banyak-banyak ngkuasin ya lo rapi nah jadi kita kasih garam dikit gula gak usah banyak-banyak dikit aja kita biarkan dulu ya selama tiga hari kok tiga hari ya enggak guys aku kasih lihat ya ini mbak sus jualan guys gak bercanda jadi ini buat persiapan buka warung Reni Wong Deso semuanya serba baru teman-teman ya jadi disini ada piring-piringnya itu ada cangkirnya jadi masih kita taruh sini karena sebelum dibawa ke warung mau tak bersihin semua baru nanti tak bawa ke warung tuh wajannya juga baru sotel tempat apa ikut serok serok tempat sampah lengser pokoknya semuanya serba baru buat nyuci sayur pokoknya baru cuma sendoknya guys yang gak baru karena aku banyak banget sendok dari ibuku ya jadi aku sendoknya gak beli gitu kalau garbu aku beli karena di rumah juga terlalu banyak sendok gak dipakai ya teman-teman ya oke langsung balik lagi ke tahu wale sini langsung bro nah ini teman-teman ya kita lihat sudah matang apa belum nah nah ini tandanya udah matang teman-teman karena tidak lengket oke udah matang kita matikan kompornya oke guys langsung kita angkat enaknya tuh kayak gini langsung diangkat cut kayak gini sini-sini nah ini tadi udah bersih ya teman-teman ya langsung kita gak usah malu-malu ditobruknya gini aja bro oke kita lihat teman-teman wih cantik guys nah begini nah gini guys oke guys ya jadi ini aku biarkan dingin dulu nah nanti kita coba 5 atau 6 goreng teman-teman kita lihat rasanya oke kita biarkan dingin dulu ya nah ini mbak sus lagi bikin kopi guys ngantuk guys sebenarnya aku sama mbak sus dari pagi kita waktu tadi bekerja rek bekerja ini asyik dikerja nih padahal hari minggu biasanya hari minggu tuh kita gak kerja cuma hari ini spesial spesial jadi hari minggu kita tetap kerja papi ya kerja mau gulungnya apa pak gulungnya apa kerdus kerdus boleh duit satu sekat tenan toh itu di satu sekat sekarang kita tambahkan kecap manis teman-teman ya komat atau saus pedas juga bisa sekitar satu sendok susu selera ya kalau kurang pedas bisa ditambah teman-teman aku gak kasih micin teman-teman ya kalau kalian mau bisa ditambah segini aja kasih sedikit royko udah cukup teman-teman ini teman-teman ya kalau kalian suka kering ya bisa dikeringkan karena ini kan tadi udah dikukus ya sebenarnya gak usah lama-lama sudah oke lah cuma kan kalau tahu hal itu emang luarnya itu harus crispy teman-teman ya jadi kalau dikukus dulu itu luarnya ini teman-teman gak bisa keritingnya itu gak terlalu banget jadi kalau langsung digoreng itu keritingnya itu loh cantik jadi loh itu loh udah matang ya udah kemampul udah naik ke atas sudah kuning-kuning cantik cantik tuh loh nah kesini langsung aku ngoreng ayam ya ini buat besok tapi kita goreng sekarang soalnya takutnya besok keburu-buru ini udah aku kasih garam teman-teman gak aku rebus dulu ya soalnya nanti kalau direbus digoreng besok dimasak terlalu keras teman-teman jadi langsung aja goreng gini oke kita goreng teman-teman ya kebaliknya yes pak api mau percobaan guys gak kuat guys mbak sus minum kopi aku mau coba tahu ini mbak sus jajar pak jajar pak ini lah nah ini suapan pertama buat kesanreni mondeso yang di sana dekat di hati jajar 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 pene kru ngekri uke oh bila ngekrat panah 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 tes bener kalau dikasih telur itu lebih enak lebih gurih panah panah mantep ini resepnya mending coba yang ini mantep loh cuma kalau dikukus kalau kalian apa langsung dimakan gak usah perlu dikukus teman-teman jadi dibikin langsung digoreng jadi lebih cantik luarnya ini kalau dikukus dulu tidur gak bisa keriting gitu ya maksudnya jadi ini gak bisa keriting masukan tersetik sejuk sambil menunggu ayam sambil menunggu ayam kok tauh 50 sudah terus menunggu ayam bisa menunggu ayam nunggu ayam kumpul air yang nunggu ayam Masih kumap dulu Langsung sampelan Mantap mantap-mantap nah sambil uang trai wuh ariake sambil Aduh umpih gila makan sambil keselon samplohan loh pelan-pelan one jempol artu-tuh orwa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa soalnya makanan favoritnya mbak sus mantap oh makna ini tenang ini menakutkan guys ayamnya guys guys langsung kesini geret coba empuknya ratos penggian dan guys mari cukuran guys apa sangat empuk aduh mantap kalau dulu masuk 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 ke pakai api gila gakKI kalau ada paling T Ой Tegas Pak enak Pak ти lopak papi ngomongCharius Oke guys Jadi ini kamar Buat anakku si resin Jadi ini udah siap Aku pasang fotonya dia Nah Dia tuh suka warna Biru teman-teman Jadi kayak spray Nah tuh lihat ini Dari lampunya juga aku kasih warna biru Sebenarnya ini sama sih ya Kayak lemari aku belinya tuh set-setan teman-teman Jadi kayak lemari sama Ranjang Terus ini Meja-meja rias ini sama Oh kamera is on Nah so kayak gini Nah jadi kayak begini teman-teman Jadi tadi Aku sama mbak Sus ya Kita kerja bareng Next time weekend put Oke jadi ini juga masih kosong lemarinya Ini masih kosong juga Eh ada kardusnya ternyata Ini buat nanti teman-teman Ternyata ada kardusnya bro Eh tak kirain kosong guys Eh ternyata ada isinya Memirsa Sini-sini apa ini Oke Wah ini Ini beli apa Wajan sudah satu tahun lebih Nanti kalau Si anakku datang Langsung tidur di sini Ini kamar dia Tadi udah aku foto teman-teman Aku kirimin ke dia Nah kamar buat Anak Lanang Sekarang kita ke atas Lihat sofa Karena kemarin tuh aku bikin video Belum selesai teman-teman ya Dan hari ini Kelihatan agak rapi sedikit Langsung I want to go up You want to come I want to TV Oke keep me just 5 minit oke Oke guys ini bikin Apa videonya Keburu-buru ya Cepet-cepet Oke ini kamar yang sebelah sini Udah aku pernah bikin video dulu ya Ini kamarnya kayak begini Ini kalau Matias Anaknya suami Kesini Dia seneng banget Tidur di atas sini Karena view-nya cakep teman-teman ya Tuh lihat Sekarang itu padi Ijo-ijo Royo-royo Oke kesini Nah Jadi ini buat Apa taruh buku teman-teman ya Karena di bawah Bukunya suami itu masih banyak banget Oke Oke guys Jadi Ini buat sementara aja teman-teman ya Ini waktu itu aku emang suka banget Ini meja jati teman-teman Kuat banget ini Gak aku gak belum tahu taruhnya dimana Cuma aku beli aja dulu Karena aku seneng banget Nanti gampang bisa kita taruh dimana aja ya Karena yang disini dikasih Meja gitu ya Meja yang tinggi Sama kursi-kursi gitu Jadi kalau ada teman Pengen di atas Minum kopi Atau bikin minuman Jadi di atas sendiri ini Kita ada minibar Jadi oke Langsung kesini teman-teman Jadi ini sofanya Oke guys Sekarang kemarin tuh banyak banget yang komen ya Apa Suka dengan sofa saya Terima kasih Yang tanya juga dimana belinya Aku belinya di informa teman-teman Jadi kalian kan belum ada Apa Meja Gak tahu meja kemarin ada apa Enggak aku lupa teman-teman Cuma lampunya belum ada Kayak gini ya Nah Terus ini Mejanya teman-teman Yang aku suka apa Kalau mejanya sih kemarin tuh terserah Kalian mau pilih yang Pilih yang ini Karena apa Beli yang besar ini Gratis 2 Teman-teman Jadi Buy 1 Get 3 Enak toh Beli 1 Dapat 3 Jadi 1, 2, 3 Ini gratis Ini kalau gak disambung Juga bisa ya Ditaruh di sebelah mana Sebelah mana Juga bisa Nah aku suka banget Dengan warna lampunya Pink Oke Yaudah kayak gini aja sih Oke Disini view-nya cakep banget Nuh Padang Kita padang View-nya keren teman-teman Tuh lihat Oke kesayangan Video hari ini sampai disini dulu Terima kasih banyak Yang sudah menemani kita masak Dan juga review tipis-tipis Barang yang kita beli kemarin teman-teman Karena review-nya emang kemarin tuh cuma Sedikit aja ya Karena saya juga mau keluar Jadi keburu-buru teman-teman Dan tadi aja yang masak Diteruskan sama mbak Sus ya Karena aku emang harus Keluar dengan suami Harus membeli barang Oke Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih banyak Buat semuanya tidak terkecuali Semoga kalian suka Dan terhibur Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa bahagia dan bersyukur Karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di lain waktu Dan kesempatan Bye bye